Terima kasih Jelang Pilkada Serentak 2020, sejumlah partai politik di Kabupaten Cianjur mulai membuat komitmen politik dengan pasangan calon yang akan berkompetisi di bulan Desember nanti. Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cianjur resmi mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Herman T.B. Mulyana periode 2021-2026. Disaksikan partai pengusung lainnya, surat rekomendasi diserahkan langsung Wakil Ketua 1 DPW P3 Bidang OKK Provinsi Jawa Barat Yusuf Fuad beserta Ketua DPC P3 Cianjur, Jimmy Perkasa, dan beserta pengurus. Menurut Wakil Ketua 1 DPW P3 Bidang OKK Provinsi Jawa Barat Yusuf Fuad, bersama surat rekomendasi tersebut, pihak Partai Persatuan Pembangunan resmi mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Herman Suherman dan T.B. Mulyana di Pilkada 2020. Hal tersebut merupakan atas dasar setelah dilakukannya survei internal secara menyeluruh bahwa pasangan BHS-M layak diusung oleh Partai P3, serta dibawah kepemimpinan Herman Suherman dan T.B. Mulyana, cita-cita untuk memajukan Cianjur bisa tercapai. Pertimbangan antara fit and proper test dari 10 calon yang sudah dilakukan oleh DPC Cianjur, yang dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah, dan secara akademisi saya kira survei itu juga bisa menjadi sebuah barometer. Barometer bagi sebuah langkah untuk pemenangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur. Sementara itu Herman Suherman mengaku sangat berterima kasih dengan rekomendasi yang diberikan oleh P3, dan mohon doa serta dukungan dari masyarakat Cianjur untuk bersama-sama membangun Cianjur lebih baik. Tentunya saya dengan Pak T.B. Mulyana mohon doanya dan mohon dukungannya untuk warga Cianjur, sehingga saya bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Cianjur bersama Pak T.B. sesuai dengan apa yang diberikan oleh warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Hingga saat ini menurut Herman, pihaknya secara resmi telah menerima dukungan dari lima partai politik, diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, Partai Nasdem, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. Heris Tiawan, Bandung TV